Muhammad Nur Maulana, pemilik panggilan Ustadz Maulana ini lahir di Makassar 20 September subuh 1974. Namanya mulai dikenal luas sebagai pencerama sejak tahun 2009 saat mengisi program Islam Itu Indah di TransTV. Dari yang licah dan sapaan jemaah, oh jemaah, jadi ciri khas Ustadz Maulana dalam menyampaikan dakwah. Sebelum dikenal sebagai seorang pendakwah, Ustadz Maulana pernah berprofesi sebagai guru agama dan pembina permuka saat masih menetap di Makassar. Bulan Ramadan tahun ini, Ustadz Maulana juga mendapat kesempatan untuk mengisi beberapa program di TransTV. Di antaranya, Mari Kita Sahur dan juga Kisah Jelang Berbuka bersama Islam Itu Indah. Lantas bagaimana cara Ustadz membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan selama bulan Ramadan ini? Benarkah karena seringnya mendapat protes dari anak-anak karena kesibukannya, membuat ia akhirnya memboyong istri dan keempat anaknya yang juga akan berlebaran di Jakarta? Atas bagaimana pula perasaan Ustadz Maulana yang kini karakternya dijadikan salah satu tokoh dalam program animasi Plenty Sketus. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Saksikan kisah selengkapnya untuk keluarga dan pekerjaan selama bulan Ramadan ini, itu yang ada di TV kartun kok bentuknya sekarang? Rampi ya kan? Akhirnya sendiri diri saya dalam bentuk animasi. Dalam bentuk animasi, gimana setelah melihat itu Pak? Senang. Senang. Anak-anak kelihatan itu gimana? Ketawa. Tapi kayaknya lebih lucu aslinya ya daripada animasinya. Lebih imut gitu kalau aslinya. Apalagi kalau di acara ini suka umum. Mondar mandi di sini ya Pak Ustadz ya. Aku jadi nggak enak loh kalau diawasi oleh Pak Ustadz lagi syuting itu. Nggak, nggak salah gini kan bulan Ramadan lebih baik cepat kita datang. Eh, daripada saya nungguin lebih aku kesini. Sini dulu ya. Baik-baik kesini. Oke baiklah. Pak Ustadz ya di bulan Ramadan yang baik ini, kita selalu ingin jujur apa adanya ya. Karena kan orang harus jujur apa adanya karena itu. Kita ingin bertanya-tanya ke Pak Ustadz yang jawabannya harus jujur apa adanya. Karena kalau tidak jujur, orang yang bohong itu hati-hati. Orang yang bohong itu akan membahayakan pahala puasanya. Mau tahu? Mau tahu? Ada puasa lahir, ada puasa batin. Tetap omor dua. Iya, iya, iya. Berduas ya kalau Pak Ustadz. Oke, nanti kita akan saksikan di acara yang berikut ini. Oke Pak Ustadz, saya tanya-tanya. Supaya tidak membatalkan pahala puasa, ya jawablah pertanyaan saya dengan jujur apa? Jawabannya fitnah atau? Fitnah atau fakta Pak Ustadz? Iya. Kalau Pak Ustadz itu selain lincah. Nggak bisa diam gitu ya. Pak Ustadz itu aslinya juga jahil sekali. Suka banget ngerjain anak-anak kreatif. Bahkan nggak hanya anak kreatif di acara Islam itu. Indah, Pak Ustadz juga suka ngerjain anak kreatif di acara. Rumpi? No secret. Fakta ya. Emang dari dulu emang begitu Pak Ustadz orangnya? Nggak gini, saya tuh gimana ya? Nggak bisa diam. Di rumah juga gitu. Semua kursi itu rusak gara-gara tangan saya. Di apain? Kalau aku ngobrol, iya gitu. Pokoknya kalau ada temen, duduk. Pasti aku cubit lah. Itu jadi kecil. Dicubi temennya. Dicubi-cubitan ya Pak Ustadz ya. Dicubi tuh? Jadi nggak bisa diam-dicubi dulu? Nggak bisa diam-dicubi dulu. Jadi kalau perlu, tangan ini begini dulu. Pernah, biru-biru tangan orang. Oh, tangan orang biru-biru kalau nggak dijahirin. Itu jauh-jauh ya. Kalau gitu ya, baiklah. Pak Ustadz, fitnah atau fakta? Pak Ustadz ini kan kelihatannya emang aktif ya. Kalincah banget. Tapi sebetulnya Pak Ustadz itu paling anti makan makanan yang pedis-pedis. Fakta. Fakta ya? Ih, beda banget sama aku dong. Oh iya. Saya tidak bisa makan kalau ada yang pedis-pedis ya. Yang ada pedis-pedis ya. Sabe sedikit aja nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kelihatan sambal, masih mau makan tapi. Nggak bisa. Kelihatan aja mau makan. Nggak mau. Kelihatan-kelihatan saya? Oh. Saya nggak mau. Saya tidak mau. Aman. Oh aman kalau lihat saya. Fitnah atau fakta Pak Ustadz? Bahwa Pak Ustadz itu, diem-diem ini Pak Ustadz itu ya, di antara kreatifitasnya untuk jauh itu, sebenarnya Pak Ustadz ini juga jauh, bikin bahuan, jagung, fitnah atau fakta. Oh fakta. Fakta. Karena itu makanan favorit saya. Kok aku nggak pernah mendapatkan bukti-buktinya? Oh nanti dibawain. Ya. Benk, saya dulu itu waktu kecil, jualan mbak Ustadz. Waktu kecil jualan. Dijual berapa waktu itu Pak Ustadz? Masih 252. 25 perak dapet 2. Dapet 2. Laris. Laris. Itu tahun sekitar tahun 80. Ya ampun. 80 ya. Sekitar 83. 83. Aku juga belum lahir loh. Kalian juga belum lahir. Kalau nggak lah. Kalau nggak lah. Kalau nggak pernah ada dagang-dagang mbak Wan terus rugi Pak Ustadz. Aku gini. Aku jualnya yang punya orang. Kan ceritanya gini. Dulu kan kita waktu kecil ada main-main itu. Ada pasir dibuat kue terus dijual kan. Iya, iya, iya. Pasir-pasir dijual kue pakai uangnya bukus permen. Iya. Masih ingat? Iya, main. Itu adalah permainan kita waktu kecil. Iya. Terus? Terus saya lihat ada yang jualan beneran. Saya jualan pasir-pasir. Mana untungnya ini kan? Ada yang jualan beneran. Jualan beneran. Tapi orang bayarnya pakai bukus permen juga. Bukan uang beneran. Oh beneran aku beneran aja. Mau tahu? Mau tahu? Supaya jangan saya lari, saya menyanyi. Aku adalah si penjual. Jadi tahu bulat itu inspirasinya dari tahu bulat. Lanjut. Minta bapak-bapak Pak Ustadz. Saat ini Pak Ustadz sudah memiliki empat anak. Tapi Pak Ustadz masih ingin terus lanjut. Dan berharap mulai anak sampai tiga belas. Legit. Jadi delapan. Oh delapan. Jadi tiga belas. Bisa tiga belas. Oh bisa juga ya. Mau menyayangi keluarga halilintar ya. Tidak. Saya kan tiga belas bersedara. Oh. Saya tiga belas bersedara. Sudah meninggal enam, tinggal tujuh orang. Untung saya tiga belas bersedara. Meninggal enam, saya ada tujuh. Seandainya saya enam bersedara. Meninggal enam. Habislah saya. Pintah apa fakta Pak Ustadz? Kalau anak bungsunya Fadli yaitu Rakila. Itu komen semangat sama Pak Ustadz. Sampai dia suka niru gaya berpakaian. Dan gaya bicaranya Pak Ustadz. Itu fakta. Gaya-gaya fakta semua ya. Iya benar. Coba kita lihat fotonya Rakila kayak apa sih. Gaya-gaya kalau niruin Pak Ustadz. Hah. Mana ada fotonya. Mana fotonya. Fotonya. Oh nanti kita tunjukin selain berikut ini. Jangan kemana-mana. Tentang di Rupi. Tentang di Rupi.